Gitu ya, oke Sekarang kita masuk ke paratiroid Dia adalah suatu organ yang Ada di belakang tiroid Yang digendong sama tiroid Jadi kalau tiroidnya diambil Pasti paratiroidnya juga kena Nah paratiroid itu nanti ada dua juga Ada yang hipo, ada yang Hiper Gejalannya nggak gitu spesifik Yang penting kalian tahu aja Paratiroid kan dia kan fungsinya Untuk itu kan PTH kan fungsinya untuk Untuk merangsang si osteoklas Nah osteoklas Maksudnya untuk apa sih Meningkatkan kalsium dalam darah Nah kalau nanti kalsium Sama fosfat berkebalikan Kalau kalsiumnya turun Fosfatnya naik Kalau kalsiumnya naik Fosfatnya turun Nah cara untuk paratiroid itu Biar kita ngerti bedanya hipo sama hiper Kalau kita bingung dari gejala Lihat kita intervalnya Kalsium itu dipakai Untuk kontraksi otot Ya Nah disini kita pakai otot jantung Semakin dia Normalnya kan segini nih ya Kita interval ya Segini ya Kurang dari 0,36 second ya Atau 8 sampai 9 lah Kurang dari itu 9 kotak kecil Nah kalau dia kebanyakan Kalsium atau Hiperkalassemia Maka Alus listriknya Semakin cepat Atau kontraksi ototnya Semakin cepat Maka kite intervalnya Semakin memendek Itu yang Hiperkalsemi Kalau dia hipokalsemi CA nya dikit Kontraksi jantungnya lemot Maka dia Semakin Memanjang Gitu ya Itu adalah bedanya Dari kite intervalnya Terus nanti Dia dibedakan Ada yang Hiperperatroid primer Sama sekunder Ada yang Hipo yang primer Sama sekunder juga Kalau yang primer Hiperperatroid yang Primer itu karena Adanya Nih ya Adenoma Adanya keganasan Pada paratiroid Sehingga ya Osteoklasnya Yang diaktifkan Akan semakin banyak Maka PTH nya akan Banyak banget Maka osteoklasnya Akan banyak banget Gitu ya Kalau hiperperatroid Yang sekunder Itu Kenapa Jadi gini Kalau hiperperatroid Yang primer Itu memang Keadaan PTH Yang melonjak Karena adanya Keganasan Di bagian paratiroidnya Tapi kalau yang sekunder PTH itu dirangsang Bukan karena Adanya Kelainan Di atasnya Tapi di organ lain Contohnya apa Adanya CKD Kenapa CKD Berhubungan sama sekunder Karena Nanti di ginjal Ini secara singkatnya Nanti ada pengubahan Vitamin D2 Menjadi D3 Di dalam ginjal Ini adalah vitamin yang aktif Fungsinya Untuk apa Untuk absorpsi Di bagian usus Absorpsi A di bagian usus Dan reabsorpsi Kalsium Di bagian tubulus Kontroktus Proximal Kalau dia CKD D3 Tidak terbentuk Kalsium Tidak akan Tereabsorpsi Tidak akan Diabsorpsi Akhirnya apa Ya ngerasa Hipokalsemi dong Ya udah Akhirnya Kita ngerangsang PTH PTH-nya dirangsang Jadi tinggi Banget Karena apa Karena tubuh Tidak ada kalsium PTH-nya naik Dia ngerangsang Osteoklas terus Lama-lama tulangnya Bisa kropos Jadinya apa Osteo Osteo Distrofi Renal Ya gangguan Komposisi Kalsium tulang Karena kelainan Di renal Ya kayak gitu Nah kalau Hipoparatiroid yang primer Keadaan kurangnya PTH dalam darah Karena ini ya Biasanya Tiroidnya diambil Loh kenapa Hubungannya apa Sama PTH Soalnya Tadi aku udah bilang Kan ya Kalau tiroid itu Dia di belakang Gendong paratiroid Kalau tiroidnya diambil Ya paratiroidnya diambil Kan gak mungkin Dicomot Tembelin di leher Ya gak bisa ya Pengeluh darahnya gak bisa Nah kalau kita Ngambil tiroid Ya kita juga Keambil juga Para tiroidnya Nah kalau yang sekunder Adalah tumor Penghasil CA Biasanya adalah Small lung cell Parsinoma Ya itu adalah Penghasil Kalsium Karena di bagian lain Menghasilkan kalsium Kita mikirnya Kalsium kita kebanyakan Ah biasanya PTH-nya Disupresi Didepresikan Diturunkan Lama-lama Dia jadi Hipoparatiroid Ya Karena kebenasannya Terus menghasilkan Kalsium Nah Yang PTH ini Nanti kalau hipokalsemia Selain dia VT-nya prolong Ada gejala yang khas Yaitu CATS Teman-teman Apa itu CATS C Convulsion Kejang A Aritmia T Tetanus S S Spasme Dispasme otot Ya Kemudian Dari Pempis Yang paling Sering keluar Dan sering Ketemu Anak-anak Ataupun Orang Dewasa Di klinis Tanda C-photexine Sama Adanya Troceusine Jadi kalau C-photexine Ini Ketika kalian Ketuk-ketuk Bagian Maksilanya Dia akan Nyengir-nyengir Ke arah yang Diketuk Itu namanya C-photexine Positif Dia adalah Yang hipokalsemi Kalau Troceu Dia adalah Apa ya Dia itu Menguncup Patologis Jadi ketika Kalian Tensi Misalnya Dapat Tensinya 120 Kalian Naikin 20 mm Raksa Kalian Tutup Selama 5 menit Habis itu Pasiennya Normal Dia Tiba-tiba Jadi Nungcup Kayak gini Nah itu Namanya Troceusine Positif Kalau Di soal Sudah ada Ini Sudah ada Prolong Kite Ya Sudah Dia pasti Hipokalsemi Kalau Hipokalsemi Biasanya Cuma Ditanya Short Kite Interval Soalnya Kejalannya Gak gitu Jelas Oke Nah sekarang Kita ke Bagian Atrenal Kalau bagian Atrenal Kita akan Bahas Cortisol Nah ini Adalah bagian Salah satu Endokrin Yang sering Jadi Momok Kalau disini Gak fokus Disini Gak paham Pasti sering Ketukar-tukar Jadi kalau Memang nanti Di bagian Kasih ini Masih bingung Langsung bilang Gak usah Gak usah malu Jadi pertama Kita akan bahas Tentang Kasing Kita Atrenal Dulu Atrenal Itu kan Kelenjar Yang ada Di atas Tinggal Berarti ada Dua Panan sama Kiri Atrenal Itu Dia ada Dua Ada Cortex Yang ini Sama Ada Medula Yang ini Di cortex Walaupun Dia tipis Dia ada Tiga Zona GFR Zona Glomerularis Zona Pasikulata Sama zona Retikulata Yang zona Glomerulosa Dia akan Memproduksi Aldosterone Atau Mineral Corticoid Dia fungsinya Pasih Untuk Anti-diuretik Jadi agar Tidak pipis Contohnya Kenapa Dia anti-diuretik Karena Dia akan Mengaktifkan Renin Angiotensin Aldosterone Sistem Ketika Ras aktif Dia akan Mere Absorpsi Natrium Dan H2O Nah Kalau Dia diambil Padahal Natrium itu Cinta air Semakin Banyak Cairan Yang diserap Kembali Kedalam Tubuh Urin Jadi Dikit Kalau Airnya Banyak Dalam Tubuh Tensinya Jadi Naik Maka Efek Ras ini Bikin Hipertensi Oke Kemudian Yang zona Kedua Adalah Pasikulata Yaitu Cortisol Atau Glukos Corticoid Nah Kalau Ini Cortisol Ini Efek Sampingnya Apa Dia Fungsinya Apa Satu Dia akan Menaikkan Tekanan Darah Dia akan Menaikkan Gula Darah Kemudian Dia akan Meningkatkan Aktifitas Osteoklas Dia bisa Bikin Osteoporosis Maka Cortisol Ini Steroid Harus Hati-hati Karena Efek Sampingnya Kayak Tentang Sex Hormon Maaf Tentang Androgen Jadi Tentang Apa Pertumbuhan Rambut Pupis Tentang Gairah Itu adalah Pakainya Zona Reticularis Oke Nah Kalau nanti Bagian Medula Dia ada Sel Chromavin Di sini Untuk Apa Produksi Katekolamin Kayak Epinefrin Gitu Sekarang Kalau sudah Paham Fisiologisnya Sudah Ngerti dulu Yang penting Kita masuk Ke Gangguannya Ingat Cushing Itu adalah Apnormalitas Peninggian Cortisol Oke Atau Hiperkortisolisme Yang Patologis Kalau Hiperkortisolisme Yang Fisiologis Saat Hamil Itu Maksudnya Bukan Cushing Jadi Kita harus Pastikan dulu Kalau pasien Punya Gejala Cushing Kita Pastikan Apakah Dia Fisiologis Apapun Patologis Kalau Dia Gejalanya Gejalanya Ini Patologis Dan Benar-benar Kortisolisme Naik Sudah Kita Maksudnya Cushing Dan Kalau Cushing Adalah Peningkatan Cortisol Saja Tanpa Ada Peningkatan Bagian Lain Itu Adalah Cushing Tapi Kalau Nanti Namanya Insufficiency Adrenal Insufficiency Adrenal Dia Adalah Penurunan Semua Komponen Adrenal Mau Zona Yang Retikularis Mau Zona Fasikulata Mau Mineral Kortikoid Mau Kortisol Mau Androgen Mau Medula Semuanya Turun Jadi Hipotensi Jadi Hipoglikemi Gitu Ya Pokoknya Semuanya Turun Habis itu Dia Tidak Ada Gairah Rambut Bupisnya Tidak Tumbuh Itu Namanya Insuff Adrenal Karena Sub Adrenal Kena Tapi Kalau Cushing Dia Hanya Kortisol Saja Oke Nanti Kalau Yang CAH Ini Aku Bahas Di Belakang Ini Adalah Kekainan Di Enzim Sekarang Kita Fokus Dulu Ke Cushing Sindrom Keadaan Hiperkortisolisme Yang Patologis Kejadiannya Ada Osteoporosis Kortisol Naik Tadi Glukocorticoid Naik Berarti Dia Akan Meningkatkan Osteoplas Kalau Osteoplas Meningkat Dia Akan Makan Tulang Jadi Osteoporosis Jadi Hipertensi Jadi Ada Seriabdomen Obesitas Sentral Moon Face Buffalo Ham Sudah Itu Namanya Kejadian Cushing Nah Sekarang Kita Bedakan Mana Cushing Sindrom Mana Ektopik Cushing Kita Masuk Tentang Cushing Abnormalitas Atau Hiperkortisolisme Patologis Ini Nanti Ada Tiga Yang Disebut Sebagai Sindrom Yang Disebut Sebagai Disease Yang Disebut Sebagai Ektopik Kalau Yang Disebut Sebagai Sindrom Adalah Cushing Yang Terjadi Karena Gangguan Di Adrenal Atau Konsumsi Teroid Dari Luar Contohnya Apa Contohnya Adalah Tumor Atrenal Pengombatan Steroid Gitu Dia Adalah Pemicu Cushing Sindrom Itu Namanya Sindrom Tapi Kalau Disis Penyakit Adalah Cushing Akibat Penyakit Di Hipofisis Anterior Berarti Dia Kalau Penyebabnya Adalah Cushing Disis Berarti Penyebabnya Adalah Bagian Hipofisis Berarti Dia Masuknya Yang Sekundar Penyebab Tingginya Adalah Gangguan Dari ACTH Oh ya Kalau Kita Atrenal Itu Namanya HPA Aksis Hipotalamus Pituitary Atrenal Aksis Pertama CRH CRH Ngerangsang ACTH ACTH Ngerangsang Atrenal Kalau Yang Cushing Disis Kesalahannya Penyakit Disini Over Secration ACTH Contohnya Apa Adenoma Hipofisis Gejalanya Apa Selain Gejala Cushing Gejala Lainnya Adalah Satu Penurunan Berat Badan Nyari Kepala Progresif Kenapa Karena Ada Masa Di Dalam Otak Karena Hipofisis Membesar Kemudian Hemianopsia Bitemporal Kenapa Bisa Gitu Karena Bagian Chiasma Optikus Didekat Atau Di Atasnya Dari Hipofisis Kalau Dia Membesar Dia akan Menekan Chiasma Optikum Kalau Kalian Ingat Pelajaran Mata Kalau Dia Laisinya Di Chiasma Optikum Jadinya Hemianopsia Bitemporal Bilateral Bitemporal Tidak Jadi Kepala Progresif Hemianopsia Bitemporal Menuruan Berat Gadan Ada Gejala Gejala Cushing Kemungkinan Dia adalah Cushing Disis Nah Kalau Dia Cushing Disis Berarti Yang Bikin Tinggi Adalah ACTH Tinggi Berarti Nanti Kortisol Akan Tinggi Tapi Kalau Sindrom Kortisol Tinggi ACTH Turun Kenapa Karena Tadi Penyebabnya Primernya Organ Target Atau Pemakaian Steroid Pastilah ACTH Akan Kompensasi Untuk Menekan Untuk Turun Nah Kalau yang Ektopik Adalah Gejala Kasih Yang Bukan Dari Aksis HPA Maksudnya Iya Contohnya Adalah CA Usus CA Usus Ini Menghasilkan ACTH Maka ACTH Yang Tinggi Ini Bukan Dari Keganasan Di Bagian Hipofisis Tapi Karena Adanya Produksi Ektopik Dari CA Usus Maka Nanti Dia Pemeriksaannya Khas Modikasi Steroid Seberapapun Dia Nggak Akan Tersupresi Karena Dia Bukan Dari Jalur Kaskade HPA Aksis Tapi Dia Ektopik Kayak Sampai Sini Ada Yang Bingung Pembagian Sindrom Disi Sama Ektopik Paham Atau Bingung Atau Gimana Bedanya Sindrom Disi Sama Ektopik Teman Teman Jawab Doang Aku Biar Tau Kalian Sama Apa Nggak Oke Saya terkacangkan Oke Baiklah Kita akan lanjut Saja Teman-teman Oke Yang penting Aku udah jelasin Ya Lelah Saya Oke Nah Sekarang Kita masuk Ke pemeriksaan Penunjangnya Soalnya Kalau aku jelasin Ini Biasanya Orang-orang Minta Diulangi Dua Sampai Dika Kali Yang Nggak Ada Respon Sudah Lanjut Ya Oke Nah Sekarang Kita Beda Ini Mana Cortisol Yang Patologis Mana Yang Enggak Ya Cortisol Patologis Versus Ya Peningkatan Ya Fisiologis Kita Cek Pakai DST Satu Miligram Jadi Intinya Cara Kita Mendiagnosis Kasing Itu Gimana Ada Dua Tes Yaitu Tes DST Satu Miligram Sama DST Delapan Miligram DST Satu Miligram Itu Disebut Sebagai DST Low Dose Nah Ada Pasien Aku Jelasin Sejelas Mungkin Kalau Nggak ada Yang Tanya Ya Udah Aku Anggap Tau Ini 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 Orang Dengan Kejala Kasing Oke Habis Itu Dia Disuruh Cek Cek Pemeriksaan Boleh Pakai Urin 24 Jam Boleh Pakai Saliva Malam Hari Boleh Pakai Urin Pada Pagi Hari Terus Kita Kasih DST Satu Miligram Habis Itu Setelah Dia Disuruh Puasa Sesuai Sama Ini Kita Mau Pakai Yang Mana Kita Kasih Satu Miligram Terus Kita Cek Dua Tahap Pertama Untuk Mengetahui Apakah Dia Peningkatan Kortisol Patologis Atau Tidak Kalau Nanti Dia Kortisol Semakin Tinggi Itu Berarti Dia Patologis Kalau Dia Jadi Tersupresi Atau Turun Itu Berarti Fisiologis Normalnya Kalau Orang Dikasih Kortisol Dari Luar Otomatis Yang Di Dalam Dia Akan Turun Dia Malah Naik Kortisol Semakin Naik Berarti Dia Adalah Patologis Hiperkortisol Nah Setelah Dari Ini Kita Masuk Ke Jalur Kasih Oke Nah Masih Dari Masih Dari Dari Satu Miligram Dari Sini Kita Cek Udah Tegak Kasih Kita Cek Gimana CTH Kalau Ini Tadi Kita Ngecek Kapan Nih Ngecek Kortisol Nah Sekarang Yang Kedua Kita Ngecek ACTH ACTH Tersuppress Enggak Kalau ACTH Tersuppress Berarti Dia Adalah ACTH Independent Casing Sindrom Ya Atau Nama Lainnya Yaudah Casing Sindrom Apa Itu Tadi Adalah Suatu Kelainan Bisa Karena Keganasan Antrenal Ataupun Karena Apa Namanya Pemakaian Dari Luar Jadi Ketika Dia Dikasih 1 Miligram Dikasih Dekasih Dekasih Metasol Dari Luar ACTH Bakal Turun Dia Bakal Nyuruh Kortisol Biar Diem Berarti Dia Masuknya Casing Sindrom Atau ACTH Independent Jadi Dia Adalah Casing Sindrom Tanpa Pengaruh ACTH Tapi Karena Organ 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 Target Sediri Tapi Kalau Dia Naik Ini Namanya Casing Sindrom Kalau Dia Naik Kita Cek Lagi Kalau ACTH Naik Kita Cek Lagi Pakai DST 8 Miligram Atau High Dose 8 Miligram Atau High Dose Kalau Kita Cek Pakai Ini Kita Cek Cek Lagi ACTH Harusnya Kalau Itu Pakai Jelur HP Aksis Dikasih Sebede Ini Dia Bakal Tersupresi Kalau Dikasih Deksametason 8 Miligram ACTH Turun Berarti Dia Adalah Casing Disis Penyakit Casing Adenoma Hipofisis Tapi Kalau Dikasih Ternyata Dia Tidak Mengalami Supresi Dia Berarti Kemungkinan Adalah Berasal Dari Ektopik ACTH Contohnya Tadi CA Usus Yang Akan Menghasilkan ACTH Padahal Dia Bukan Jalur Hipotalamus Pituitary Atrenal Aksis Maka Ini Mau Dikasih Dexametason Setinggi Apapun Dia ACTH Nggak Pernah Turun Karena Dia Tidak Dipengaruhi Oleh Jalur HPA Aksis Jadi Intinya Kalau Casing Disis Dia Tersupresi Dengan DST 8 Miligram Kalau Casing Sindrom Tersupresi Dengan DST 1 Miligram Kalau Ektopik ACTH Contohnya CAU Dia Tidak Tersupresi Menggunakan Steroid Berapapun Kalau Mau Tau Ini Nais Turnal Namanya CRH Simulasi Dikasih CRH Kalau Dikasih CRH Kalau Dari Jalur HPA Otomatis CRH Naik ACTH Naik Tiroid Cotsol Naik Kalau CRH Dikasih CRH ACTH Naik Berarti Benar Dia Jalur HPA Dia Dikasih Disis Ini Untuk Crosscheck Yang Ini Tapi Kalau Dikasih CRH Kok Nggak Ada Peningkatan Topik ACTH Gitu Gimana Paham Bingung Atau Tidak Mengerti Teman-teman Atau Mau diulang Kalau Private chat Nggak ada yang Tau kok Selain aku Jadi Kalau Emang Bingung Bilang Aja Aku Tunggu 10 detik Buat Kalian Jawab Sesuatu Apapun Itu Mau Titik Mau Komah Yang Mending Aku Tau Kalian Masih Disini Paham Atau Enggak Atau Mau Diulang Boleh Diulang Oke Jadi Kalian Ngerespon Aku Aku Sudah Senang Teman-teman Mau Kalian Minta Diulang Tujuan Les Itu Bukan Sekedar Minta Rekaman Jadi Pertama Teman-teman Gini Konsepnya Gini Kalau Misalnya Aku Pasien Ada Orang Ex Ada Gejala Kasih Ada Ada Bufaloham Ada Moonface Ada Seriabdomen Dia datang Dia datang Gejalanya itu Kita tanya-tanya dulu Ada Dari Pemakaian Steroid Enggak Ada Tanda-tanda Keganasan Enggak Pentunan Berat Badan Ternyata Enggak Pakai Steroid Enggak Pentunan Berat Badan Oke Terus Yaudah Kita Cek Bapak Besok Pagi Bawa Urin Mau Saya Cek Hari Ini Bapak Minum Obat DST 1 Miligram Nanti Urin Besoknya Saya Tampung Buat Saya Cek Ataupun Lendir Nanti Malamnya Saya Tampung Salifanya Buat Cek Hasilnya Mudah Dikasih DST 1 Miligram Habis Itu Paginya Dia Ngebelin Urin Atau Malamnya Dia Ngasih Saliva Kita Cek Ada Dua Pengecekan Yang Kita Cek Memastikan Dia Hiperkortisolisme Patologis Sama Memastikan Dia Masuk Yang Kriteria Mana Pertama Kita Cek Kortisolnya Dulu Bener Enggak Dia Patologis Atau Jangan Jangan Dia Fisiologis Cek Patologis Jangan Pake Kortisol Normalnya Kalau Seseorang Dikasih Kortisol Atau Dari Luar Yang Dari Tubuh Akan Turun Enggak Semakin Naik Kalau Pasiennya Dikasih 1 Miligram Kortisol Tambah Naik Otomatis Dia Adalah Hiperkortisolisme Yang Patologis Nanti Kita Baru Lanjut Pemeriksaan ACTH Kita Cek ACTH Tapi Kalau Turun Kortisol Nya Berarti Dia Fisiologis Dia Bukan Kasing Bisa Dia Lagi Stres Bisa Dia Lagi Hamil Gitu Ya Oke Nah Kalau Udah Tegak Oh Dia Hiperkortisolisme Patologis Kita Lanjut Ke Pengecekan ACTH Masih Dalam Tes Yang Sama Masih Pake 1 Miligram Oke Kita Cek ACTH Ternyata ACTH Dia Turun Nah Kalau Dia Turun Berarti Dia Ada Kompensasi Feedback Negatif Maksudnya Gimana Kalau Kortisol Dalam Tubuh Itu Naik Ingat Menterinya Kalau Rakyatnya Demo Menterinya Akan Turun Dia Akan Meredam ACTH Harusnya Turun Oh Berarti Kalau Kortisol Naik ACTH Turun Penyebab Hiperkortisol Adalah Organ Target Adalah Primernya Entah Itu Dia Karena Tumor Ataukah Karena Cancer Atau Karena Tadi Konsumsi Steroid Tapi Pas Ini Sudah Menolak Dia Tidak Konsumsi Steroid Oke Kemungkinan Bagian Tumor Atau Cancer Nah Kalau Kayak Itu Namanya Cushing Syndrome Syndrome Cushing Tapi Kalau Kalau Kita Cek ACTH Kok Dia Naik Tidak Tersupresi Oh Berarti Yang Bikin Hiperkortisolisme Itu Bukanlah Bagian Adrenal Tapi Bagian ACTH Suspectnya Berarti Kemungkinan Dia Mengarah Ke Kassim Bisis Ini Masih Kemungkinan Pastinya Gimana Pakai DST 8 Miligram Atau High Dose Kita Cek Pakai High Dose 8 Miligram Nah Harusnya Kalau Dari Jalur HPA Aksis Atau Dari Jalur Adenoma Hipofisis Dia Dikasih Deksa Segini Gedenya Dia Bakal Tersupresi Nah Kalau ACTH Tersupresi Maksudnya Adalah Kassim Bisis Tapi Kalau Dikasih Segini Gedenya Dia Tersupresi Juga Udah Itu Kemungkinan Bukan Dari Jalur HPA Tapi ACTH Patologisnya Dia Dari Organ Lain Contohnya Apa CA Usus Makanya Di Ronson Abdomen Gitu ya Teman-teman Kalau Memastikan Lagi Boleh Pakai CRH Simulation Tapi Nice Tuno Aja Kalau Kalian Bingung Udah Cukup Pakai Dua Tadi Aja DS1 Miligram Sama DS8 Miligram Yang Low Dose Sama Yang High Dose Gitu Gimana Yang Bertanya Masih Bingung Mau Diulang Lagi Jadi Kalau Kita Pakai 1 Miligram Kita Cek Dua Cek Cortisol Sama Cek ACTH Oke Paham Ya Alhamdulillah Oke Kalau Udah Gak ada Yang Tanya Aku Lanjut Ya Nah Terapinya Tergantung Ya Kalau Pasiennya Karena Tumor Adenoma Hipofisis Kita Ambil Seksi Untuk Bedahnya Kalau Kita Karena Itu Kasihnya Karena Penggunaan Steroid Ya Berarti Kita Steppering Of Steroid Nya Gak Boleh Langsung Kita Cabut Jadi Apa Takutnya Insubatrenal Dia Kaget Biasanya Disuapin 5 Piring Tiba-tiba Itu Cuma Sepiring Ya Tiba-tiba Hipoglikemi Langsung Padahal Sebenarnya Juga Gak Kurang Makanya Cuma Kebiasaan Disuapin Banyak Tiba-tiba Disuapin Dikit Kan Kaget Kayak Sakau Kaget Kalau Dia Gak Bisa Dioperasi Ya Udah Kita Kecilin Aja Bisa Pake Metirapon Bisa Pake Anti Analgetik Ataupun Yang Lain Gitu-gitu Ini Aku Sendiri Yang Nambahin Karena Aku Nemu Di Beberapa Soal Ada Yang Menyebut Sebagai Pseudocusing Disis Kalau Cusing Disis Kan Adenoma Hipofisis Penyakit Hipofisis Tapi Kalau Pseudocusing Disis Itu Nama Lain Dari Cusing Sindrom Gitu Ya Kalau Pseudocusing Sindrom Itu Adalah Cusing Oid Karena Stress Ataupun Alkohol Ya Jadi Misalnya Tadi Hiperkotis Sembolismenya Pathologis Dia Gak Ada Underlying Disis Yang Lain Gak Ada Tumor Ternyata Dia Lagi Stres Lagi Mau Kampere Pede Lagi Mau Ujian Nah Itu Maksudnya Adalah Yang Pseudocusing Sindrom Gitu Nah Sekarang Kita Masuk Ke Insep Atau Renal